Pemilik warung makan asal Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru Banyuawi, nyaris menjadi korban begal saat akan mengantarkan pesanan pelanggannya pada Kamis malam. Pelaku yang berjumlah tiga orang tersebut, mengacam menggunakan senjata tajam dan mengikat tangan korban. Di lokasi inilah Hari Prasetyo alias Itok, pemilik warung makan keprek judis asal Desa Kalibaru Wetan, Kecamatan Kalibaru, nyaris jadi korban aksis kawanan begal saat hendak mengantarkan pesanan pelanggannya pada Kamis malam. Korban yang ditemui di kediamannya enggan memberi keterangan lantaran masih terawa. Hanya saja reporter JTV Banyuawi mendapat keterangan dari postingan media sosial, istrinya, Althus Nema, Tutus. Dalam postingan di media sosial itu, Tutus menunturkan bahwa suaminya yang akan mengantarkan pesanan makanan di suatu tempat yang melintas di Kebun Tebu di Dusun Kerajaan, Desa Kalharjo, Kecamatan Glenmore, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat yang tiba-tiba dihadang oleh tiga orang yang tidak dikenal. Di posting di media sosial itu juga menjelaskan bahwa Hari Prasetyo alias Itok juga diancam dengan senjata tajam dan juga diikat menggunakan sarung di tangannya. Selain itu, juga Itok mendapat perlakuan kasar dan perlaku merokok uang saku yang ada di kantong Itok. Merasa terajam, Itok melakukan perlawanan walaupun dalam keadaan kedua tangannya terikat. Pelaku yang melihat Itok melawan akhirnya gocar kacit dan melarikan diri. Itok kemudian meminta tolong kepada masyarakat serta melakukan penyisiran bersama-sama walaupun hasilnya nihil. Setelah melakukan penyisiran, Itok melaporkan peristiwa pemegalan dirinya ke Polsek, Glenmore, dan Gini setelah dilakukan penyidikan dan penyidikan agar kasus pemegalan ini segera terungkap. Dari Eka, CTV